Ibu-ibu penjual segopager yang mayoritas sudah berusia di atas 60 tahun ini terus mempertahankan kuliner legendaris di kota Godong, Merobokan, Jawa Tengah. Namun generasi sekarang Egan melanjutkan usaha ini karena mereka lebih memilih bekerja di luar kota. Penjual segopager membuka lapaknya dari jam setengah 6 pagi hingga dagangan habis. Dalam waktu kurang dari 2 jam, segopager habis diborong oleh para pembeli. Ini termasuk turun-tempuran, Bu, ya? Tapi anak saya nggak mau, ya, Mas. Turun-tempuran dari keluarga, dari orang tua dulu, ya? Ya, dari orang tua. Yang menjadi ciri kasih nasi pagir, apa, Bu? Jualannya di pinggir-pinggir pagir, teman-teman, ya. Sejarahnya dulu di masa kolonial Belanda, kondisi pekarangan rumah masih sangat luas, serta dikelilingi pagar dari kayu dan bangung untuk ditanami sayur-sayuran. Sebagian hasil panen sayuran tersebut dijual ke pasar dan dikonsumsi sendiri menjadi pelengkap makanan bersama keluarga. Selain itu, warga mengolah sayur-sayuran tersebut menjadi pendapan dan dijual bersama nasi di bawah pagar rumah di pinggir jalan. Sehingga banyak kompani yang suka dengan cita rasa sekopager ini. Sekopager memiliki ciri khas yakni bumbu garam goreng. Garam grossog yang dicampur dengan parutan kelapa, bawang merah dan putih, daun jeruk digoreng tanpa menggunakan minyak goreng untuk menciptakan rasa asin dan gurih. Bumbu garam goreng ini ditaburkan di atas nasi yang sudah dicampur dengan sambal bejel dan daun singkong. Harganya pun sangat murah. Rp3.000 untuk perbungkusnya dan Rp5.000 lengkap dengan lauk dan teh hangat.